Thank you, Goldustate Warriors, and here I come, Chase Center, welcome back to Time Out! Denver Nuggets melawan Warriors yang hoki banget, hari ini Denver bisa menang, kayaknya memang hokinya gue aja untuk meliputi Chase Center nanti ini, dan 2 hari lagi kita akan ke Phoenix, itu gue berharap sih gue bisa mampir sebentar ke kampusnya Grand Canyon University, karena gue penasaran kampusnya dari kini seperti apa, dan semoga aja kita bisa lihat, ya lapangan dari luar lah ya, karena kalau ke dalam kayaknya gak akan bisa, nanti gue akan usahain, tergantung nanti gue sampai di Phoenix-nya jam berapa, and of course nanti gue juga on the hunt, untuk The Valley jersey-nya Mikael Regis, gue pengen banget jersey itu, semoga kita bisa dapet, dan nanti gue akan mencoba untuk berbagi, ataupun juga share this experience through Travel for Basketball for my members, jadi bagi kalian yang mau jadi members, jangan sampai ketinggalan nih, keseruannya nonton NBA Playoff tahun ini, cara daftarnya gampang banget guys, tapi gue rekomen sih dari laptop, dari komputer ya, lebih gampang daripada pake aplikasi di HP, kalian bisa ke homepage YouTube channel gue, klik join, nanti tinggal ikutin langkah-langkahnya, ataupun juga kalian bisa copy-paste, link ada di sini, di description box, harganya murah 20 ribu sebulannya, kalian bisa mendapatkan bonus konten nantinya, dan kalian bisa merasakan atmosfer langsung dari NBA Playoff, and of course shout out to all my members, for always supporting this channel, dan ya tomorrow, mau kasih tau aja, kalau besok gak akan ada time out, karena I will need my sleep, pesawat gue pagi, lusa ke Phoenix, itu gue harus berangkat jam setengah 7 pagi, dari rumah, jadi besok gue, I need my sleep, gue udah kemain belum tidur, gue udah kemain, baru tidurnya 3 jam, 4 jam, kemain pun tidur setengah 7 pagi, karena masuk angin, minum, gue pake gelas baru, ini isinya teh jahe, dibikinin sama Ciselin, karena gue masuk angin hari ini, so, I will need my rest, ini kita akan 4 hari atau 5 hari trip, untuk nonton beberapa game basket, jadi, ditunggu aja konten-kontennya, and of course gue minta tolong, untuk semua time out geng, warga time out geng, yang baik hati, please, bantuin gue untuk nge-like foto gue di Instagram, ini gue main baru nge-post foto Seattle Storm, ada 2 postingan, please dibantu, agar gue bisa kirim ke orangnya Storm itu, enak kalau liat, likes-nya banyak ya, so thank you so much guys, really appreciate everybody for supporting, now sekarang kita masuk ke comment of the day, comment of the day datangnya dari MNB, as a Celtics fans, mulai takut ketika ko Rocky bilang, gue percaya Celtics bisa masuk ke NBA Finals, takut kena jinx, asli semua orang takut banget, kena jinx gue, karena jinx gue kayaknya lebih kuat, tapi jinxnya Lebron, dan juga jinxnya Drake ya, asli, tim-tim yang gue pegang, kayaknya kalah semua sih, jadi, semoga aja gue gak nge-jinx Celtics, karena Celtics ini lagi jago banget sih, so, shout out to MNB for the comment, dan sekarang kita masuk ke Rock and Troll, ini kita harus minum, harus minum, karena kita akan ngomongin tentang Ben Simmons, Gila, uh pedes jahenya, oke, ya gue harus troll Ben Simmons, setelah dia bilang bahwa IQ basketnya tinggi, dan ya after all that, ternyata just for him not playing in the game 4, gue baru udah expect banget dia akan main game 4, ya gue penasarannya pengen liat dia main sama KD, sama Kyrie gimana, tapi ternyata, mungkin karena IQnya dia tinggi banget, dia mikir, oh gue mendingan jangan main deh, daripada gue malu, ntar kalah kan game keempat, dan kena sweep timnya, mendingan gak usah main sama sekali, dan gue sekarang, ahli cuma bisa ketawa aja, karena gue udah baca report bahwa dia udah ngedang waktu itu di pemana, apa, di latihan, lalu juga katanya di latihan, jalannya udah kayak Michael Jordan, uh, yeah, feel bad tuh, untuk fansnya Brooklyn-nya satu tahun ini, mereka merasakan banyak sekali drama, dari Kyrie, yang gak mau vaksin, dan gak bisa main di home game, lalu juga James Harden yang minta pindah, dan sekarang Ben Simmons, yang udah ditreat, tapi gak pernah main-main sama sekali, mungkin Ben Simmons masih mau show off, mau drip, baju-bajunya dia, di benchnya Nets ya, untuk game berikutnya, tapi, Nets, bisa punya potensi untuk menjadi satu-satunya tim yang kena sweep di first round playoff, dan juga gak menang sama sekali, dan itu akan menjadi momen yang paling memalukan menurut gue untuk Brooklyn Nets, karena ya mereka punya dua pemain yang katanya Tracy McGrady, sangat talented sekali, yaitu, KD dan juga Kyrie Irving, so we will see tomorrow, apakah akan di-sweep atau tidak sama bosun-satunya, tapi gue udah capek banget sih, oh Ben Simmons sih, gue udah give up sih, udah give up sama Ben Simmons, oke, kalau gitu kalian masuk aja ke berita pertama, ada Warriors hari ini yang baik hati sama gue, karena mereka kalah, 126-121 dari Nuggets, dan akan lanjut ke game 5, kemarin jujur gue udah pasrah banget sih, gue udah bilang ke bokap gue, yaudah lah gak apa-apa lah, kita istirahat satu hari aja lah di Phoenix, kalau emang gak ada gamenya, tapi untungnya, terakhir tadi ada Will Barton yang nembak 3 point masuk, lalu of course ada Monte Morris, with the big floater, and Jokic yang coaching from the bench, dan kasih tau Austin Rivers, kalau itu akan lob untuk last play-nya Golden State Warriors, oke, Jokic kayaknya tadi di bench, itu karena Warriors mainnya small, lalu juga Steph was killing him, itu memang salah satu play favoritnya si Warriors juga, backdoor lob, dan mereka pernah berhasil melakukan itu ke Denver Nuggets, dan itu kenapa akhirnya Steve Kerr mencoba untuk melakukan yang lagi, tapi kali ini si Austin Rivers itu antisipasinya lebih bagus, dan berhasil deflect bolanya dari si Andrew Wiggins, dan Wiggins pun, tadi sebelum itu ada miss, itu ya, putback slam, yang menurut gue itu juga sedikit merusak momentumnya si Golden State Warriors, Steve Kerr, setelah pertanyaannya bilang, menyesal, call si lob play tersebut, ya penyesalan selalu datang pada terakhir-terakhir, yang gue bingung, kenapa gak call play-nya ke Steph, karena Steph was on fire in the fourth quarter, Steph tadi tuh 15 point di quarter keempat, dan dia yang membawa Golden State comeback menurut gue, tadi ada long two juga at the end, Steph hari ini off the bench 33 point, jadi gue tadi agak bingung kenapa si Steve Kerr itu gak mencoba untuk, ya menjadikan either si Steph Kerr itu kayak umpan, ataupun juga ya coba create a play dengan Steph Kerr, mungkin kalau emang Steph Kerr-nya gak bisa nembak, mungkin bisa oper ke Klay Thompson, jadi gue tadi agak bingung dengan play call-nya si Steve Kerr, and all the quarter tadi juga, apakah gak dikasih second option, apakah harus maksa untuk ngelop tadi itu, harusnya ini kalau emang ngelopnya udah gak dapet, harusnya ada second option ya kan, jadi tapi tadi si all the quarter kayak gak ada second option, akhirnya maksa ngopernya, ataupun mungkin harusnya ngopernya Igedala, bukan all the quarter, so you know, and ya Nuggets hari ini nembaknya bagus sih, 56,2%, apakah harus nembak sebagus ini, baru ada kesempatan untuk mengalahkan Warriors ya, dan menurut gue ini akan susah banget untuk diulang lagi sama Denver Nuggets, apalagi main di Chase Center, lo tau ya atmosfernya di Chase Center, lalu ntar juga Draymond Green akan main lagi, tadi Draymond Green fallout, jadi itu harus sedikit membantu untuk Nuggets, and Jokish though, with another big performance, 37.8 rebounds, 6 assists, efisien banget hari ini mainnya, and Montemoris with his best game, probably in the series, dengan 24 poin, tapi gue paling enjoy nonton Bones Highland, man, gila sih, tadi dia sempet made his own run di second quarter, beberapa kali 3 poin, dan dia joget-joget sih, dia tuh mainnya dengan so much joy aja sih, so much fun, dan jadi asik aja nontonnya menurut gue, untuk game 5, gue ngerasa sih kayaknya Denver Nuggets akan susah untuk mengulangi performance ini, and of course Golden State Warriors juga gak mau balik lagi sih ke Denver sih, gue yakin, jadi mereka akan serius banget, dan gue yakin kayaknya akan lumayan pembantaian sih, kayaknya nanti game kelima untuk Warriors melawan Nuggets, jadi Dub Nation aman lah ya pasti ya, Dub Nation pasti gak tegang kan, kalian gak akan tegang game kelima nanti, yeah, I think Draymond akan play smarter, and Steph, I think, just gonna be Steph, man, I think he gonna score more than 30 points again nanti di game 5, dan kayaknya, seperti gue bilang, walaupun tadi Jokishnya gak 40 poin ya, kan gue waktu itu bilang sama Adi bahwa Jokishnya 40 poin, agar si Nuggets bisa menang, tadi hampir, tapi menurut gue kayaknya udah abis sih bensinnya, abis ini juga sih, jadi cuma satu game aja cukup untuk Nuggets menang, oke, berikutnya Bulls juga kayaknya udah kelar sih, ini hari ini dibantai lagi sama Milwaukee Bucks, 119.95, itu game kedua kayaknya cuma dikasih angin dikit aja sih, sama si Milwaukee Bucks, abis itu back to back dibantai di United Center, dan yang bantai adalah Grayson Allen, Grayson Allen ini Thrive in Negativity, dimana dia dibuih terus, tapi gak cor banget mennya, hari ini 27 poin off the bench, 3 poinnya 6 dari 7, gue ngerasa Grayson Allen tuh kayak lagi latihan 3 poin aja, ataupun lagi 3 poin 1, terus gak ada yang jaga men, tadi beberapa kali 3 poinnya bener-bener kosong banget, gue gak tau sih apa yang terjadi dengan defense Chicago Bulls, apalagi mereka hari ini kehilangan Alex Crusoe lagi, karena facial injury, interior defense mereka pun juga di abuse banget, sama big mannya Bucks, terutama sama Yanis, Yanis setiap kali masuk ke paint area, menurut gue kayak udah jaminan aja sih, untuk ngepoin ya, Yanis 32 poin, 17 ribon, 7 assist, Drew with another solid game, dengan 26 poin, 5 3 poin shot, dan juga 7 assist, tapi menurut gue Drew ini gak dapet kredit, yang he deserve, menurut gue dia juga, main defense bagus untuk shutdown, kadang-kadang dengan The Mother Rosen, jadi menurut gue, he doesn't get enough credit man, in the series, cederanya, Chris Milton malah membawa berkah, menurut gue untuk Milwaukee, jadi pemain kayak Grayson Allen, dan juga Drew malah mainnya lebih bagus, menurut gue dua pemain ini, jadi kayak punya role yang lebih besar, dan mereka memanfaatkan ini, dan of course dengan hilangnya si K-Mid, sekarang si Bobby Portis, jadi starting lineup, dan ini memberikan size, yang lebih besar lagi, untuk si Chicago Bulls, dan si Bulls ini, eh sorry, untuk si Milwaukee Bucks, sehingga si Bulls ini punya kesulitan, mereka kesulitan banget, untuk matchup dengan big lineup si Bucks, sehingga mereka pun kalah rebound, kalah hustle play juga, dan body language pemain Bulls, menurut gue udah agak jelek sih, dimana hari ini, si The Rosen sama Levin aja, 12 detik sisa aja, mereka udah cabut keluar lapangan sih, menurut gue, that's not really good, and I think the series is over juga di game kelima sih, I don't think the Bulls have any chance, untuk bisa menang di game kelima nanti, and next matchupnya gila ya, Celtics again Bucks, gila Celtics lalang Bucks sih, man, that's gonna be really fun, itu mungkin baru beneran 7 game tuh, kayak gak mungkin lah, 4-0 atau 5, apa apa apa, cuma 5 game aja kayak gak mungkin sih, so man, gak sabar sih untuk Celtics against Milwaukee Bucks, oke, what up man, Phoenix Suns hari ini kalah dari Pelicans, 118, 103, seri sekarang, serisnya, 2-2, so best of 3, going back to Phoenix, Jose Alvarado, Herb Jones put on defensive clinic in the fourth quarter, merinding sih, gue ngeliat 2 pemain ini main defense, menurut gue, energinya mereka, out of this world, man, keren banget asli, si P3-nya tadi sampe frustasi banget, pas dijaga sama Jose Alvarado, di quarter keempat, Herb Jones, future defensive play of the year, lucky Rin, is a guaranteed, in the future defense, yang akan jadi depoy, tadi aja, yang keren adalah gak apa, dia nolak man, mau dibantuin sama si P3, dia gak mau man, that was cold man, I like that man, I like his attitude banget sih, tadi menurut gue, and lo bisa liat blognya dia, tadi nge-blog si Cameron Payne, gokil sih ini anak, tangannya panjang, juga energetic, and he love the game, he love the game, and he love playing defense though, jadi itu kenapa dia bisa sukses banget di series ini, and he's still a rookie man, remember, second round pick ya, kalau gak salah dia juga, kemain ini untuk si New Orleans Pelicans, and berikutnya, Brandon Ingram man, also playing like a superstar, dengan 30 point, orang banyaknya bilang, ini kita ngarepin KD man-nya kayak gini, tapi ternyata Brandon Ingram ya, and Brandon Ingram juga gue liat, dia bersama si Jim McCollum, itu take the leadership role, bagus banget menurut gue sih, dan juga he's calm man, dia pake 3 kali, kalau gak salah 3 kali mungkin, Bluetooth mencetak di atas 30 point, untuk Pelicans, man, he's not afraid of the moment menurut gue, dan he knows that he is the star, that's why he's taking over, untuk si New Orleans Pelicans, dan gue expect he gonna score 30 again, in game 5 nantinya, and Jonas Valanciunas juga berkontribusi, dengan 26 point, dan 15 rebound, tadi di quarter keempat, menurut gue, itu Suns merasakan banget, kehilangan seorang Devin Booker, karena biasanya Devin Booker, mungkin bisa create his own offense, saat temen-temennya lagi pada struggling, mereka bisa kayak, let him go one on one, ataupun juga set, or call a play, untuk get him open, tapi tadi di quarter keempat, buntu banget man, offense si Phoenix Suns, dan shooter-shooter Phoenix Suns ini, memilih waktu yang buruk sekali, untuk shooting slump, jadi di series ini, mereka belum menembak 3 point yang bagus sih, jadi di 3, eh sorry di 4 game, sekarang ini, Jay Crowder, 1 dari 17, Cameron Payne, 0 dari 12, Landry Schmet, 2 dari 10, Michael Bridges, 2 dari 9, 3 pointnya, jadi, worst time man, for a shooting slump, atau mereka kena jinx gue kali ya, karena gue joggin mereka, untuk jadi juara, tapi, CP3 needs to play better juga sih, waktunya di game kali ini, dia struggling banget, dengan offensenya dia, dia hanya cetak 4 point saja, sedangkan menurut gue, kalau gak ada Devin Booker, he needs to be, either a top scorer, ataupun juga nomor 2, paling tinggi pointnya sih, walaupun assistnya masih lumayan, 11 assist tadi seinget gue, tapi, men, di quarter keempat, CP3 needs to play better, and of course, Aiden, solid game, 23 point, 11 dari 14, tapi menurut gue, he still need more touches, menurut gue, bolanya harus lebih sering lagi, ke D'Andre Ayton, karena dia efisien banget, mainnya offense-nya dia, dan menurut gue, D'Andre Ayton ini, at least juga harus 20 attempts sih, untuk si Phoenix Suns, jadi, we'll see if there are any more adjustments, atau enggak, dari Monty Williams, the game kelima, and Aaron Holiday, man, he needs to play, dia tadi main cepat banget, cuma 4 menit, atau berapa, tapi 7 point langsung, make an impact, dan dia tadi ada 1-3 point, walaupun di depannya Herb Jones juga, jadi, gue harapkan sih, Aaron Holiday akan mendapatkan kesempatan, lebih banyak di game berikutnya ya, oke, game terakhir ini, yang kita akan bicarakan, of course, adalah Miami Heat, hari ini juga bantai Atlanta Hawks, 110, 86, ada Clint Capella, enggak gitu ngaruh banget, buat si Atlanta Hawks, malahan hari ini si Heat, menurut gue, memberikan sedikit, defensive masterclass, menahan Hawks, cuma 86 point loh, 86 point, Trey yang, hari ini cuma 9 point, wow, yeah, after hitting that, game winner, last game, hari ini bener, shut down banget, great adjustment juga, dari coach Alex Polstra, dengan memainkan, Victor Oladipo, dengan absennya Kyle Laurie, Oladipo masuk di kuota kedua, langsung menjadi pembeda, di defense, terutama, 15-0 run, tadi kalau nggak salah, pasti Oladipo masuk, soalnya tadi awal-awal, sebenarnya sempat kalah kan, si Miami Heat, lalu, malah berbalik, unggul 14 point, wala tadi at halftime, tapi, coach Nate McMillan, mengambil ilmunya, coach Chris Finch ya, itu nggak, nge-call timeout sama sekali, gue juga bingung bener, tapi yang pasti, Oladipo menurut gue, earn himself some minutes, nantinya untuk di game berikutnya, 6 point, 8 rebound, 4 asis, dia plus, dia plus 28, di unitnya hari ini, and Jimmy, of course, absolutely dominating, 36 point, 10 rebound, dan 4 steals, Jimmy tadi di second quarter juga, man, he took over the game, bener-bener nggak ada yang bisa jaga dia sih, di post sih, Jimmy was different man, today menurut gue, and PG Tucker, kita harus kasih kredit juga, saat Miami main small ball, itu dia jadi centernya, and he can hold his own man, he can hold his own, solid banget deh pokoknya, defense-nya si PG Tucker, hari ini untuk Miami Heat, oke, itu adalah game-game yang kita, gue ingin bahas hari ini, hari ini berita juga, kalau si Joel Embiid itu, ligemennya putus ya, kalau halnya di tangannya, dan itu pasti akan sakit banget sih, tapi karena play through, dia enjoy, gue sih berharap sih, Toronto bisa ngambil satu lagi sih, biar seru gitu kan, tapi kita masuk ke prediksi hari ini, hari ini prediksi kembali bener lagi, nuggets plus 4 setengah, hoki banget gue, kita lagi on a good streak kayaknya, di time out, kayaknya menang 4 kali udah, besok ada 3 game, tapi gue nggak tau kenapa, biasanya feeling gue, Dallas harusnya sih bisa menang, mengalahkan Utah Jazz, setelah main patah hati, kalahnya di Utah Jazz, mereka harusnya bounce back, besok jadi gue memilih, Dallas minus 3 long jazz, semoga aja bener sih feeling gue, so good luck everybody, top stalls, hari ini gue akan skip dulu, kita langsung masuk aja ke top place, ada 2 doang, hari ini ada Cameron Payne yang pertama, jarang-jarang gue ngeliat Cameron Payne, lompat setinggi ini, for a dump man, this is pretty nice, dan berikutnya of course, ada Brandon Ingram, yang put story Craig, on a poster, with this monster slam, dan terakhir of course, player of the day, gotta give it to Jokish man, 37 poin, 8 rebound, 6 assist, dan juga terakhir jadi coach, jadi coach untuk ngasih tau, play terakhirnya Golden State Wars, dan itu akhirnya, Nuggets berhasil avoid, a sweep from the Golden State Wars, and that is why, he is our player of the day, time out geng, kita sudah sampai di akhir time out hari ini, once again, thank you so much man, for your amazing support, thank you so much tiap hari, sudah mau mendengarkan gue, untuk membahas NBA playoff, exciting time for us man, for NBA fans, yeah man, once again, thank you guys for watching, yeah, no time out ya guys, no time out tomorrow, maybe at the next in line, maybe, I'll see tomorrow, but once again, thank you so much, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and I'll see you guys again very soon, peace out. sub indo by broth3rmax